Musik Saat ini saya sudah berada di kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung di mana ini adalah salah satu tempat terdampak dari meletusnya Gunung Anak Krakatau pada 22 Desember 2018 lalu. Kementerian Pariwisata mengatakan setelah melakukan perbaikan hampir selama 3 bulan tempat ini sudah aman untuk dikunjungi oleh para wisatawan. Akibat peristiwa ini setidaknya ada 426 korban jiwa dan sekitar 7.000 orang terluka dan 23 orang hilang. Sedangkan untuk kerugian secara material ditaksir mencapai 150 miliar rupiah untuk kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung. 30 persen kerugian ini mencakup kerusakan bangunan yang parah sedangkan 70 persennya kerusakan bangunan yang ringan. Menteri Pariwisata Arief Yahya menjamin keamanan pariwisata ini karena dari pengamatan intensif badan geologi, aktivitas Gunung Anak Krakatau juga sudah menurun. Oke kami sudah mengadakan dua kali rapat dari Kemenpar, BMKG, PVMBG, dan BNPB. Dari dua kali rapat tanggal 14 dan terakhir tanggal 25 Maret keputusan yang paling tinggi adalah menurunnya status dari level 3 siaga menjadi level 2 waspada. Dan sudah dinyatakan bahwa tidak ada kegiatan-kegiatan atau letusan-letusan lagi yang terjadi di Gunung Anak Krakatau. Dengan kata lain menggunakan bahasa awam, sekarang Selat Sunda boleh dinyatakan aman untuk pariwisata. Lalu bagaimanakah tanggapan masyarakat yang sudah ada di tempat ini untuk menikmati liburannya? Apakah tidak ada kekhawatiran pasca tsunami yang menimpa daerah ini? Mari kita tanya. Kalau takut masih takut gitu, karena banyak beberapa tempat yang memang pas kemarin lewat ya perjalanan panjang itu kayak masih banyak yang masih belum baik lah ya, muka belum terjadi dan khususnya yang baik. Sebenarnya ya kekhawatiran itu selalu ada ketika datang ke tempat pasca bencana, apalagi langsung menyaksikan laut tempat kemarin kejadian. Tapi begitu udah ngerasain suasananya, bagaimana hospitality-nya di sini, kayaknya sih udah tidak mencekam lagi, sudah tidak ada khawatir lagi. Apalagi katanya sudah ada sistem peringatan dini yang kabarnya dipantau, tadi saya baru aja dengar, yang akan dipantau selama 24 jam untuk mengukur ketinggian air laut. Nggak ada sih, sekarang udah aman, udah aman, terkendali semuanya, udah bagus. Nah itu tadi hasil perbincangan saya dengan masyarakat yang sedang menghabiskan waktunya untuk berlibur di kawasan Tanjung Lesung ini. Jadi bagi Anda yang ingin berlibur ke Tanjung Lesung, sebaiknya tidak perlu khawatir, karena kawasan ekonomi khusus yang sedang digenjot oleh pemerintah ini dinyatakan aman. Tim Liputan, CNBC Indonesia. Tim Liputan, CNBC Indonesia.